Al-Fatihah 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 Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan, turun jawaban Allah. Apa jawabannya? Ayat 88 Fas-ta-jabna Lihat kalimatnya Fas-ta-jabna Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu. Pakai fa' Saya sering terangkan fa' Huruf sambung tanpa jeda Begitu selesai berdoa, turun jawaban. Tapi Allah bukan mengatakan Fa'ajabna, Fas-ta-jabna Pakai ista, ingat pertemuan lalu. Kalau ada ista, ista, ista Berarti ada tuntutan Amalkan dulu ininya Baru kami berikan jawabannya. Seakan-akan ingin dikatakan begini Amalkan dulu doanya Resapi doanya Kami kabulkan Baru dikabulkan Kalau nggak diamalkan seperti itu Nggak akan datang jawaban. Tapi saya ingin sampaikan kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran. Masih ingat tadi Nabi Yunus diuji masuk ke perut ikan apa? Harusnya jawabannya begini Jawabannya Kalau bahasa normal Fas-ta-jabna Fa'ajainahu minil khud Misalnya Kami kabulkan doanya Kami keluarkan dia dari perut ikan paus Tapi jawabannya Kok bukan begitu? Kata Allah Kalau ini Ingat ya Kalau ini bahasa manusia Mustahil bisa begini Tapi karena Al-Quran firman Allah Maka nggak ada bahasa manusia di dalamnya Orang masuk perut ikan paus Kalau karya manusia mengatakan Maka dikabulkan Dikeluarkan dari perut ikan paus Karena ini firman Allah Bahasanya lain Kata Allah Lihat kalimatnya Fas-ta-jabna Wa-na-jainahu minil khud Fas-ta-jabna Kami jawab doanya Wa-na-jainahu minil khud Maka kami selamatkan Yunus itu dari khud Bukan ikan paus Tapi khud Masuknya ke perut ikan paus Tapi diselamatkan dari suasananya Yang disebutkan oleh Allah bukan pausnya Tapi suasana dalam perut ikan paus itu Romun Awan gelap yang menyelimuti Ada romam, ada romun Beda Kalau romamun Itu awan sejuk yang menaungi Jadi kalau panas Ada awan Jadi sejuk Ya Payung nggak ada Cuman awan itu Kita berlindung Alhamdulillah Dengan izin Allah di bawah awan Lagi panas Betul ada awan Awannya nutupin kita itu Enak banget Kan ada bayangan di bawah kan Taduh Di dalam itu romam namanya Dulu orang Yahudi dikasih begitu Cuman kurang syukur Buka koran surah kedua Ayat 57 Paling kiri sebelah bawah Wawal lelna alaikumul gomama Wa anzalna alaikumul manna wassalwa Hei Kaumnya Musa Kurang apalagi saya Kalian Kalian ketanasan Saya kirimkan awan Awan tuh Songgoku punya awan kinton Awan kinton datang Nah hei gini gini Tapi cuman fiksi Fiktif itu Ini bukan Nyata Keterangan kurang Gak ada yang fiksi Gak ada yang fiktif Nyata Begitu disampaikan Eh Apa kamu gak ingat Saat kamu susah Panas Kami kirimkan awan Haus Lapar Kami kirimkan manis Manisan Manisan tinggal ngambil Gak usah ngambil lagi Madu datang Tinggal ngambil aja Orang lapar kan butuh glukosa Kalau glukosanya banyak Itu cepat kenyang Sama dengan antum saat puasa Kenapa yang dikejar teh manis duluan Cepat kenyang Tapi nafsunya banyak Sebelum buka kan Dari sejak sahur bahkan Pengen bukanya Pakai misalnya kolang kaling Ya Udah kolang kaling Jus alpukat Jus alpukat Tambah ini Tambah itu Begitu minum teh manis Kenyang Glukosanya tinggi Apalagi tambah kurma Nah ini kata Allah Semuanya enak-enak Yang mau saya garis bawah Gommam Kalau gommam itu Awan yang menaungi Dengan keterduhan Tapi kalau gommun Awan gelap Yang mencengangkan Nih situasinya Kalau situasi Gelap Terasa mau hujan itu Kan pernah ada Suasana kayak Mencekam gitu kan Pernah kejadian juga Saat kita taklim Tiba-tiba Gelap Terus ketika Suasananya Sudah terasa Nah itu gommam namanya Saya tanya pada antum Kalau antum mendapati Situasi gelap Awan seperti itu Jujurnya Perasaan kita gelisah Atau tenang Ini baru benar Gelisah Ini mau hujan Kayaknya Iya Tapi kayaknya gelap ya Iya Kayaknya ada petir ya Iya Kayaknya ada halilintar ya Ya halilintar itu punya si Atta Atau punya yang lain ya Bukan Ini halilintar beneran Ya Wah Gelisah Takut Ada getaran Ada gonjang kancing Dan sebagainya Itu yang disebut Nenggam Nah ada suasana itu didapatkan Walaupun bukan suasananya mendung Bukan gelap Bernaungan Ada yang masuk ke perut ikan paus Gelap Suasananya Kemudian gelisah Saya bisa keluar gak nih Ini masalah ini menghimpit nih Ada yang gak masuk ke perut ikan paus Tapi seakan-akan Ternahungi oleh kegelapan Punya masalah di kantor Terlilit utang piutang Masalah di rumah tangga Ada ancaman Ada yang macam-macam Ada yang sudah datang dengan kekerasan Kayaknya seperti gelap Suasana terang tapi gelap Jalannya jadi sempoyongan Padahal terang Makan jadi gak enak Mau ngambil ayam Ya kepegang sambal Saking gak enak Semuanya tuh gelap Kayaknya tuh Kayak gelap Gak enak Gak nyaman Itulah yang disebut dengan gom Yang paling dahsyat Ayatnya tidak berhenti disitu Kata Allah Wakadhanika nunjil mu'minin Kalau ada orang beriman Punya persoalan serupa Walaupun tak masuk ke dalam perut ikan paus Tapi dia punya ujian-ujian Yang dahsyat Sampai berada dalam kegelapan Sulit gelap Sesak nafas Karena diuji dengan berbagai ujian-ujian Yang kadang mengancam kepada dirinya Napasnya sesak Gelisah Takut Maka amalkan amalan Nabi Yunus ini Ketika aku amalkan Rahmat Allah diturunkan Disebutkan dalam Al-Quran Untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran Kalau gak dikisahkan di Al-Quran Kita gak dapat bagian amalan doanya Kata Al-Quran Anda amalkan doa itu Dengan cara Nabi Yunus memohon Kami berikan rahmat Allah kepada kalian Cuman minta doa itu Bacanya seperti Nabi Yunus minta Bukan cuman dibaca Ini kadang-kadang Bacanya pengen gak pengen Mana ya Allah Mana buktinya Bangun tengah malam Salat tahajud Sepertiga malam Menjelang kepada subuh Waktu sahar Duduk istighfar Setelah itu bermunajat dengan baik Gantungkan dulu pada Allah Jangan pada manusia Gantungkan pada Allah dulu Allahumma Rabbana La ilaha illa anti Subhanaka Ya Allah Hamba sadar Mungkin ujian berat ini Salah satunya Karena sebab Hamba yang jauh darimu Atau Hamba pernah bermaksiat Hamba mengakui Hamba ini Hamba yang ngolim Tapi Hamba sadar Engkau Tuhan yang sangat penyayang Ya Allah Hamba memang ngolim Tapi Engkau penuh rahmat yang luas Hamba mohon ya Rabb Ini menurut manusia Mustahil bisa dihadapi Ini menurut manusia Ya Allah tidak akan ada solusinya Tapi Hamba yakin Ya Allah Seperti Engkau pernah memberikan janji Saat Engkau memberikan rahmat Pada Nabi Yudus Maka dikesempatan Kau ini Hamba mohon Ya Allah Buktikan kepada mereka Bahwa kuasa Memlewati semua batas-batas manusia Allahumma la idaha illa Anta subhanaka Inni kuntu minal vonimin Begitu Angkau memanjatkan dengan baik itu Maka turun jawaban Wa adhkalnahum fi rahmatina Kami akan masukkan orang-orang itu Dan merahmatkannya Begitu rahmat turun Maka turun kemudian jawaban dari Allah Untuk memberikan solusi Tiba-tiba pagi-paginya Telepon berbunyi Pak Bapak ternyata dapat sesuatu Yang belum pernah bapak ambil Masya Allah Apa itu Mangga bapak itu Gede kan Sebagian belum sempat diambil Dari kebun yang ini Ah sudahlah sedekahkan saja Mungkin orang-orang di situ Butuh membutuhkannya Begitu disedekahkan Tiba-tiba menerima Mereka berdoa lagi Tanpa doa Seribu orang fakir berdoa kepada Allah Begitu mereka berdoa Tiba-tiba jawabannya turun di Jakarta Ada yang datang memberikan proyek Ada yang datang memberikan ini Memberikan itu Selesai masalah itu Itulah kadang-kadang yang tidak kita ketahui Anda meminta kepada Allah Dengan khusyuk Maka Allah kirimkan jawaban dari sisi Yang tidak Anda duga Paham? Ini teman-teman jawabannya Ada yang lebih dasyat Bagian terakhir Jika Anda amalkan ini Maka Anda akan mendapatkan rahmat Allah Di tiga alam sekaligus Bukan cuma dunia Dunia Anda senang Di alam kubur Anda bahagia Dan di akhirat Anda sampai melompat Untuk melukiskan kebahagiaan yang tak didapatkan sebelumnya Di dua alam itu Dunia dan alam kubur Sampai Anda bahagia Wah dapat Dapat Alhamdulillah Tiga alam Apa amalannya? Itu yang kita bahas pertemuan berikutnya nanti Terima kasih telah menonton!